Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai 7 kecerdasan Yang biasanya ada pada diri seseorang Atau pada diri seorang anak Karena kadangkala kita sebagai orang tua Kalau anak kita Tidak bisa mengerjakan soal matematik Dianggapnya anak bodoh Padahal dia punya kecerdasan lain Misalnya kecerdasan kinestetik Dia cerdas dalam olahraga berlari Atau dia punya cerdas menirukan gerak tarian seseorang Bisa jadi dia punya bakat sebagai seorang karyografi Sebagai penata nari Atau ya jadi dia punya bakat sebagai instruktur senam Oke kita mulai dari Yang pertama adalah kecerdasan verbal Atau kecerdasan linguistik Biasanya ini anak kita akan cenderung pandai berbicara Kemungkinan besar dia berbakat menjadi seorang reporter Pencerama atau pengecara dan lain-lainnya yang membutuhkan kepiawian dalam berbicara Nah ini ada yang kedua adalah logis matematik Sudah jelas berarti cerdas dalam matematik Hitung-hitungan angka bisa jadi dia punya bakat Menjadi seorang ilmuwan, ahli ekonomi Menjadi seorang pilot Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan kinestetik Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Para siapa tahu anak kita tidak cerdas di yang lain Tapi kerja cerdas di kinestetik Jadi kemudian yang keempat adalah cerdas spasial Ini cenderung Kalau anak kita pandai menggambar Pandai mendesain sesuatu Pandai perancang bangunan Menggambar suatu bangunan Ini kemudian dia memiliki kecerdasan spasial Jadi punya bakat menjadi seorang arsitek Kemudian kecerdasan musikal Ini sudah jelas bahwa Kalau ini pasti akan menjadi seorang musisi Seorang dirijen Konduktor Sebagai salah satu orkestra Jadi misalnya Permain musiknya bagus Penyanyi Kemudian Kenam adalah kecerdasan interpersonal Ini orang-orang yang pandai bergaul Temannya banyak Jaringannya luas Biasanya ini orang-orang yang Punya bakat di dalam bidang marketing Atau penjualan Kemudian yang ketujuh adalah Kecerdasan intrapersonal Ini merupakan kecerdasan Dalam mengendalikan diri sendiri Sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa Di dalam bulan puasa adalah Melatih Kecerdasan yang ketujuh ini Yaitu intrapersonal Bagaimana kita bisa mengendalikan diri Mengendalikan emosi Mengendalikan awan apsu Banyak kita lihat Musisi handal yang Bakatnya luar biasa Di kecerdasan musikalnya Tapi terjatuh karena Tidak punya kecerdasan intrapersonal Atau Orang-orang lain yang memiliki Kecerdasan Di atas Tapi tidak Memiliki Kecerdasan yang ketujuh Yaitu intrapersonal Demikian sharing Tujuh kecerdasan Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih